Intro Well hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi kita di channel ini Kepada siapa yang pertama kali melihat saya Nama saya Fashadi Oke teman-teman video kali ini saya mau menonton Disama teman-teman satu video yang menarik Perhatian saya Yaitu video yang lalu-lalu Di homepage youtube saya Video ini dipost oleh Catatan ini Dan bertajuk patut berbangga Dengan Indonesia hasil bumi Indonesia Diekspor Ke Eropa dan Asia Seperti yang kita tahu Saya bukan saja warga Indonesia Malah kami di Malaysia pun tahu Yang mana Indonesia Kaya dengan hasil bumi Atau hasil semula jadi Indonesia kerana Indonesia adalah Satu negara yang sangat Sangat-sangat besar kan Makanya video ini menarik perhatian saya Untuk saya nonton Apakah info Ataupun perkara baru yang boleh kita belajar Pada hari ini Jadi saya rasa Tawa buang masa Mari kita nonton bersama videonya Jom Jangan lupa untuk Subscribe ya Media-nya Channel-nya Dan channel saya juga Halo sahabat citizen Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah Yang tidak ada habisnya Indonesia Indonesia menghasilkan beragam jenis dari tanahnya Sehingga menjadi salah satu negara Yang banyak mengekspor hasil buminya Ke berbagai belahan dunia Hasil dari alam membuat Indonesia memiliki Keuntungan yang besar untuk negara Dan sebagai warga Indonesia Kita patut bangga akan kekayaan alam yang kita miliki Dikutip dari berbagai sumber Berikut ini hasil alam dari Indonesia Yang telah menyebar luas ke berbagai negara Minyak kelapa sawit Dengan tanah yang besar Pasti banyak landak Singapura India Jerman Spanyol Amerika Dan beberapa negara lain Negara yang dituju Terbilang banyak menjadikan minyak sawit ini Menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia Pada tahun 2018 Indonesia berhasil mengirim 29,3 juta ton Minyak kelapa sawit ke luar negeri Itu sudah berapa Bilion keuntungan negara itu Kopi Indonesia Masuk ke dalam 5 negara yang menghasilkan kopi terbaik di dunia Pasalnya Indonesia memiliki iklim tropis Dan membuat kopi tumbuh baik di tanah ini Indonesia berhasil mengekspor berbagai jenis kopi ke seluruh dunia Seperti kopi Robusta Arabica Dan kopi luwak Kopi luwak Kopi termahal di dunia kan Tapi saya belum pernah rasa lagi Kakao Kakao Menjadi peringkat ketiga Dalam menghasilkan devisa terbesar di Indonesia Hasil alam satu ini merupakan bahan baku untuk membuat coklat Kakao Di ekspor ke berbagai negara Seperti Amerika Kanada Jerman Swiss Rusia Singapura Jepang Dan ke China China pun minta ekspor ya Dari Indonesia Perkeburan karet di Indonesia terbilang sangat luas Sehingga dapat menghasilkan karet dengan jumlah yang cukup banyak Karet merupakan komoditas unggulan penghasil devisa terbesar setelah minyak sawi Udang Udang Perairan yang dimiliki Indonesia sangatlah luas dan disebut sebagai negara maritim Sehingga hasil laut seperti udang menjadi hasil alam yang diekspor Indonesia ke berbagai belahan negara seperti Asia Australia Amerika Dan Eropa Indonesia berhasil mengirim udang sebesar 207,7 ribu metrik ton ke berbagai dunia Wah saya baru tahu ya Udang mulai diekspor begitu secara besar begitu Tekstil ini memanglah Jepang Turki Dan China Hasil kerja tekstil di Indonesia terbaik dengan coraknya yang cantik Kualiti kain yang cantik Dan hasil jahitannya pun cantik-cantik Jadi kalau kami di Malaysia disini memang selalu tekstil lah Oh alas kaki Indonesia berhasil mengekspor 1271 pasang alas kaki ke negara Amerika Serikat Hongkong Jerman Inggris dan Perancis Hongkong Itu kan negara-negara besar itu Yang memiliki kuasa betor orang-orang di dunia ini Indonesia yang menyebar luas ke berbagai negara Yang saya perasankan teman-teman Yang selalu minta ekspor hasil bumi di Indonesia itu dari negara-negara veto Orang bilang di dunia ini contohnya seperti China Dan Amerika Itu kan dua negara yang sangat-sangat besar Dan pasti keuntungan Indonesia juga itu sangat besar Itulah saya ada Hairan bila ada orang mengjudge ataupun menghakimi Indonesia bilang Negara-negara Indonesia bukanlah negara yang kaya Tapi sebenarnya Indonesia sangat-sangat kaya Kalau orang yang berniaga ataupun tahu pasal ekonomi dunia Pasti tahu menilai kekayaan sesebuah negara itu gimana Apapun teman-teman terima kasih kerana menonton video ini bersama saya Alhamdulillah hari ini kita mendapat banyak ilmu baru Daripada channelnya catatan ini Jangan lupa di subscribe ya channelnya Dan jangan lupa untuk tekan butang like dan tekan butang subscribe Dan jumpa teman-teman semua di video seterusnya Bye Assalamualaikum Terima kasih kerana menonton Bye Assalamualaikum Bye Assalamualaikum Bye Assalamualaikum Bye Assalamualaikum Bye Assalamualaikum Bye Assalamualaikum